Intro Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga Mari kita berdoa Ya Allah, ajarlah kami menuruti firmanmu Dan bentuklah kami semakin serupa dirimu Supaya kami dapat memakai setiap kesempatan untuk membagikan kasihmu dengan sesama Amin Pembacaan Alkitab hari ini Rabu 23 Februari 2022 Terambil dalam Titus Pasal 1 Ayat 10-11 Titus Pasal 1 Ayat 10-11 Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib Terutama diantara mereka yang berpegang pada hukum sunat Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya Karena mereka mengacau banyak keluarga Dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan Judul RHK kali ini Jangan mencari keuntungan diri sendiri Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Syair lagu NKB nomor 197 Besarlah untungku Berisi ungkapan percaya orang beriman yang hidup mengandalkan Yesus dalam segala hal Bila mengandalkan Yesus Maka ada sukacita Damai sejahtera Sebagai keuntungan yang tidak ternilai Keuntungan disini menunjuk pada kesanggupan Menghadapi berbagai tantangan Dan badai kehidupan yang menerpa Karena selalu bersama dengan Yesus Orang yang mengandalkan Tuhan Pasti akan beruntung Demikian pun ketika berusaha memenuhi keperluan hidup Melalui usaha dan pekerjaan Orang yang hidup menurut jalan Tuhan Pasti akan diberi kecukupan Ia tidak akan menempuh jalan yang salah Atau menghalalkan semua cara Demi mendapatkan kebutuhan hidupnya Firman Tuhan hari ini Berisi peringatan Paulus kepada Titus Untuk menegur dengan keras Anggota jemaat yang telah dipengaruhi Oleh para penyesat Dengan mencari keuntungan pribadi Dengan cara yang tidak benar Mencari keuntungan dengan cara menipu Dan memperdaya orang lemah Jelas merupakan praktek tidak terpuji Dengan omongan yang sia-sia Mereka menyesatkan orang Dan mereka telah hidup dengan tidak tertib Mereka hidup di luar Kristus Dan karena itu Mereka tidak menikmati keuntungan yang sesungguhnya Sebagai persekutuan orang percaya Dan sebagai keluarga Kristen Kita mempunyai kewajipan untuk bekerja Dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup Setiap hari dengan cara yang benar Kendati di tengah berbagai kesulitan Akibat badai kehidupan yang kita alami Sampai saat ini Tidaklah membuat kita menghalalkan cara Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Kita diajak untuk mencari keuntungan jasmani Dan rohani Bersama dengan Tuhan Pasti ada sukacita Damai sejahtera Dan kebahagiaan Amin Mari berdoa Ya Bapak Tolonglah agar kami Tidak dipengaruhi oleh cara hidup Yang mencari keuntungan sendiri Dan berkatilah setiap usaha Dan kerja kami Supaya kami menikmati keuntungan Yang sejati Bersama Tuhan Amin Terima kasih telah menonton